Halo teman-teman ku semuanya apa kabar semoga teman-teman sehat semuanya ya Kita bahas mengenai dua pelatih kelompok umur Indonesia yang satu agak junior yang satu sudah senior ya Jadi Indra Sabri versus Nova Arianto, wah ini bersaing di dua pertandingan nih teman-teman ya Bersaing dalam arti ingin membuktikan masing-masing tim yang dia pegang ya Jadi Nova Arianto sudah membuktikan di tim nas 16 dia gagal juara satu ya Dia rebut juara tiga Kali ini Indra Sabri ya di AFF U19 Kita pendukung tim nas sedang menunggu nih teman-teman Pembuktian Indra Sabri di tim nas U19 Ini Indonesia diunggulkan ya teman-teman Apakah Indonesia bisa menjadi juara di U19 ini teman-teman dengan materi yang ada hari ini Dengan pengalaman Indra Sabri yang banyak sekali ya Dia bahkan bisa merebut piala ASEAN kemarin teman-teman yang sudah 30 tahun belum pernah direbut Itu pecah telur ya Jadi Indra Sabri mencetakkan sejarah Sedangkan Nova Arianto di AFF ini dikasih kuasa atau wewenang Untuk mengatur atau melatih U16 pencapaiannya juara tiga ya Karena dari Astraui di semifinal menang Lawan Vietnam di juara perebutan juara tiga Kita tunggu tanggal 17 ini nanti teman-teman Pembuktian akan dimulai oleh Indra Sabri dengan U19nya Setelah itu juga ada lagi pembuktian lebih tinggi lagi ya Kalau nggak tahu Indra Sabri akan membuat juara berapa di U19 ini di AFF atau ASEAN ini ya Nanti ada lagi tantangan yang lebih tinggi lagi Nova akan mengejar target masuk Piala Asia U17 ya teman-teman Begitu juga Indra Sabri Dia akan mengejar target Piala Dunia Targetnya U20 Piala Dunia Sama-sama nggak mudah nih teman-teman Sama-sama nggak mudah Piala Dunia loh Kita musuhnya nanti seperti apa tuh berat-beratnya Iya kan Jadi Piala Dunia tuh lebih berat dari Piala Asia Lebih berat teman-teman Nah apakah ini kedua ini nanti siapa yang menang kita tunggu Apakah Nova berhasil membawa Timnas Indonesia masuk Piala Asia U17 Apakah Indra Sabri akan membawa Timnas U20 nanti masuk Piala Dunia Ya Ini yang masih kita tunggu Kalau tugasnya berat Indra Sabri karena ini Piala Dunia Ya kan Kalau Piala Asia kan cuma Benua Asia aja teman-teman Ya Nggak seberat Piala Dunia Piala Dunia seluruh dunia Iya kan Nah ini pembuktian lagi Jadi kalau ada kompetitif seperti ini Ini bagus Bagus ya Netizen cuma manas-manasin aja Ayo Indra Sabri jangan kalah dengan Nova Ayo Nova jangan kalah dengan Indra Sabri Itu kita ambil positifnya ya Bukan banding-bandingin Yang jelek-jelek bukan Kita ambil positifnya supaya kita Bisa Memetih hasil yang terbaik dari setiap pelatih Karena targetnya memang berat-berat ini ya Nova harus masuk Piala Asia Sedangkan Indra Sabri harus masuk Piala Dunia Nah kalau Sintayong Nah ini lebih berat lagi dia Satu langkah lagi Piala Dunia Senior Ya Kita tahu Piala Dunia Senior Isinya siapa saja Di Dinas Indonesia Di grupnya Ada Jepang Ada Arab Saudi Ada Australia Iya kan Ada Bahrain Ada Cina Ada Indonesia Itu tim-tim yang langganan Piala Dunia Sedangkan Indonesia Debutan Iya kan Indonesia debutan Tapi Sintayong punya catatan yang bagus Tentang Piala Dunia Makanya Sudah tepat lah ya Sintayong Melatih dengan target Piala Dunia Yang berpilas Indonesia Satu langkah lagi Nah Sintayong Sintayong udah menang nih teman-teman Piala Asia Jadi Sintayong sudah masuk Piala Asia otomatis Jadi Timas Indonesia Yang Sintayong sudah masuk Piala Asia otomatis Karena dia masuk ke Apa namanya RON3 Piala Dunia Ya otomatis Indonesia Nanti Piala Asia 2027 sudah Langsung masuk Ya gak ada istilah Playoff Playoff lagi Gak ada Langsung masuk Bisa langsung Menjadi Tim yang masuk Bertanding di Piala Asia Ya Itu Indonesia Teman-teman Sintayong udah aman Target Asia Tinggal sekarang Sintayong menggulukan Indonesia Mencetak sejarah baru Masuk Piala Dunia Satu langkah lagi Ya Kalau bisa masuk Dua besar Club Anduk Group Indonesia otomatis masuk Walaupun gak masuk Bisa ngambil Langkah ketiga Dan keempat Jadi gitu ya Teman-teman Kita sebagai pendukung timnas Kita dukung terus Pelatih Indra Safri Enova Dan Sintayong Karena ada tiga Pasukan yang siap Bertempur Piala Asia Dan Piala Dunia Dan untuk yang sekarang ini Kita mau melihat Indra Safri Terkipras di AFF ini 2019 Yang di dalam 2019 ini Ada Australia Menjadi musuh Kebuyutan sekarang Australia Bukan Vietnam lagi Musuh Kebuyutan Indonesia Sekarang Australia Ya apalagi Arie Ketori udah Menakut gendera perang Balas dendam Gara-gara kesomongan Australia Unum bas kemarin Ya Selebrasinya Meninggung perasaan Supporter Indonesia Ya Harus kalahkan Australia Itu semangatnya Untuk timnas Indonesia Oke Teman-teman Saya kira Itu aja Pembiaran kita Pagi ini Ya saya berharap ya Mengerasa Kalahkan Australia Biar Australia Tidak merasa Sombong lagi Di Piala AMS Terima kasih Sampai jumpa Sombong lagi